Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan buat lanjutan ya Melanjutkan sistem monitoring PKL Yang kemarin sudah kita terapkan di TKC Nah ini saya mau menambahkan satu fitur Untuk upload dokumen nilai Jadi nilai yang didapat dari industri tempat anak-anak TKC PKL Nanti formnya disekan terus diupload ke sistem PKL Nah ini kita coba aplikasikan dulu Kita buka halaman ini ya PKL ya Nah kemarin kita buat akronim namanya SIMONGAN Sistem Monitoring Lapangan PKL Nah ini nanti kita sudah aplikasikan ke anak-anak Jadi di dalamnya itu sistem jurnal ya Jurnal harian yang anak-anak harus isi tiap hari Pekerjaan selama di PKL Di tempat mereka magang Nah ini contohnya saya login pakai datanya Lutfi ya Lutfi Arief Ramadan Nah ini kemarin kita ada beberapa menu yang sudah berjalan Nah ini jurnal harian Jadi setiap hari siswa PKL harus menginputkan data kerjaan mereka setiap hari Ini sebagai pengganti buku harian Jurnal harian yang cetak ya Jadi kita buat versi web-basednya Nah ini contohnya kegiatannya Lutfi Kamis 16 November Angkat muat barang, angkat drop barang di Papros Nah ini dilengkapi dengan buku foto kegiatannya Oke Nah kita kali ini video kali ini kita akan buat Kemarin sudah ada menu dokumen Nah menu dokumen ini di dalamnya nanti siswa akan mengupload dokumen-dokumen PKLnya Sebenarnya nanti kewajiban disini itu mengupload jurnal per bulan Jadi ini si Lutfi setelah satu bulan nanti setelah kegiatan hariannya ini diverifikasi oleh pembimbing Jadi nanti keterangannya disini akan diverifikasi oleh siapa Nanti baru bisa cetak jurnal Nah ini mungkin Lutfi belum diverifikasi oleh pembimbingnya Nah nanti setelah diverifikasi pembimbingnya Lutfi ini harus mengupload dokumen jurnal yang sudah ditandai tangan dan stempel oleh Dudi Di upload ke sini Ini belum di upload ini berarti Lutfi Belum melakukan Kita coba siswa yang sudah mengupload data ya Kita coba siswa yang sudah melakukan upload data Siswa pembimbingan saya coba kemarin saya sudah pembimbing Nah ini contoh Laila DeFi Laila DeFi itu mageng di mana ya Tempat PKLnya di Hotel Puri Garden Nah ini contohnya Jadi Laila DeFi ini sudah mengupload dokumen jurnal bulan Agustus Kita lihat Nah scan-scan jurnal per bulan ini yang di upload Nah ini sudah saya tanda tangani dan sudah pembimbing mageng tanda tangani dan stempel Jadi artinya Pegiatan selama satu bulan ini di bulan Agustus Laila DeFi sudah diverifikasi oleh guru dan pembimbing 4 PKLnya Nah ini saya ingin nambahkan di sini nilai ya Form nilai Kemarin form nilai sudah di share di angkatan grup angkatan Nah ini nanti kita tambahin dokumen penilaian Terus nanti upload datanya Oke kita coba ikuti bagaimana menambahkan nilai ya dokumen nilai WGBL di jurnal sistem PKL Oke kita masuk ke komputer server Nah ini komputer server sudah se-remote Kita buka ke codingannya ya Berarti di web servernya Namanya PKL Nah ini nanti nanti biar di zoom ya Di sini kita tambahkan satu opsi lagi aja ya bawah Ini kita tulis form nilai PKL gitu ya Ini nanti nilainya diisi Nah kita coba di sini di refresh nah ini sudah berubah ya dokumen PKL nanti siswa harus milih yang form nilai PKL ini kemudian upload Datanya Contoh contoh Sampling Sample aja ya Jadi deskripsi dokumennya form nilai PKL ini sudah tertambah disini ya Nah ini nanti harusnya berisi scan-scanan form nilai PKL Sudah gitu aja ini Untuk kali ini berarti tinggal menambahin itu aja Video nya menambahin option untuk form nilai lah nanti Di sisi admin ini coba kita hapus dulu ya Nanti dokumen yang sudah terapur terkumpul disini Nah ini nanti kita coba Dari guru admin gurunya untuk bisa melihat Apakah siswa itu sudah upload atau belum Ini coba saya pakai akun saya Saya itu membimbing 15 jumlah siswa bimbingan ya Kemudian 5 tempat PKL Nah ini nanti dilihat disini Nah Di menu lihat jurnal siswa Ini adalah data siswa bimbingan saya Nah dokumen siswa yang sudah di upload berarti Contohnya ocak ini sudah upload dokumen jurnal bulan Agustus Nah kita bisa lihat Nah nanti kita melihatnya dari sini saja Kalau kita lihat langsung di dalam sini kan Agak berantakan ya Tidak urut Ini kita akan enak lihat dari sini Nah contohnya Muhammad Hussein Javier Ini tidak muncul Berarti belum Wah pluh Gitu ya Berarti kita tambahin aja datanya disini Kita lihat disini Nah dokumen siswa ini ya tadi ya Dokumen siswa Berarti ini terakhir Nah di looping ini ya berarti untuk menampilkan Nah berarti disini ya Data doc User dokumen User email dokumen Nah ini berarti sudah semua Coba saya buka lagi ya Buka lagi yang punyanya Laila tadi Nah kita coba punyanya Laila tadi apakah sudah nambah Sudah muncul di admin guru Kita coba ya input To form nilai Kita nambahkan Nah disini dia sudah nambah ya Kita lihat di Data admin guru saya ya Laila Nah ini ya Laila Laila jadi sudah Selain dokumen Jurnal bulan Agustus Dia sudah muncul Sudah muncul disini Form nilai PKL nya Nah gitu ya Oke berarti upload data sudah berhasil Nanti biar masing-masing guru melihat form nilainya Masing-masing siswa yang sudah di upload Bisa dilihat di halaman login Admin Sebagai guru Oke mungkin itu ya Seberarti sudah berjalan Ini yang tampilan admin guru Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Nanti akan saya Mungkin buatkan Video tentang Aplikasi ini ya Monitoring Simongan Sistem Monitoring Lapangan Untuk PKL Di jurusan TJKT SMK 8 Semarang Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh